Assalamualaikum, salam ternak, salam alir pemirsa Oke sahabat bangji ternak dimanapun sahabat berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatapun kawan ya Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya kawan Dan bagi sahabat semua yang berternak seperti bangji ya Semoga kambingnya segera bergembang biak ya Oke kawan, dari kesempatan kali ini bangji masih akan membahas ini Membahas atau menjawab pertanyaan dari sahabat bangji ya Ya terkait dengan bang gimana cara mengatasi kambing yang gudiknya parah Nah ini yang kita akan bahas Nah bagi sahabat-sahabat semua yang mempunyai pengalaman tentang Gudik, koreng, kropeng pada kambing Monggo bisa ditambahkan juga di kolom komentar Atau bisa mengkoreksi bangji ya Manakala cara bangji ini nanti akan disampaikan salah Atau mungkin kurang efektif kawannya Oke langsung saja kawannya Jadi gudik, koreng, ada juga yang kropeng ya Kalau gudik itu biasanya penebalan pada kulit ya Entah di bagian badan, bagian kaki, bagian perut atau bagian kuping ya Itu gudik yang nantinya menyebabkan gatal atau bisa menyebabkan juga kulit itu bersisik kawannya Dan biasanya bawaannya gatal pada kambing Nah sementara kalau gudik, koreng, kropeng sama kayaknya ya Mirip lah, hampir mirip Ada juga yang kadang di kulit kambing itu yang tiba-tiba luka itu ya Tidak ada penebalan, cuma tiba-tiba luka Nah kasusnya itu bisa berbeda Nah kalau kropeng Kalau kropeng itu biasanya perlu Eh di mulut kambing itu ada penebalan dan bibir kambing itu biasanya Mengelupas atau juga bisa bernanah kawannya Nah di kesempatan kali ini Bang Ji akan membahas itu Artinya akan memberikan solusi dari masalah itu ya Sesuai dengan pengalaman Bang Ji dan juga pengalaman teman-teman Bang Ji ya Oke sekali lagi kawannya Kalau ada kambing sahabat semua Yang terkena gudik, koreng atau kropeng ya Sebaiknya yang harus dilakukan pertama Kambing itu dipisah dulu ya Atau di Apa namanya itu Di karantina dululah dipisah dengan Kambing-kambing yang sehat Kenapa? Karena nanti ketika si kambing ini Kalau dia kena kropeng Nah kropeng itu kan di mulutnya itu Agak ada yang Berair atau bernanah kadangnya Ketika minum atau makan Ke pakannya itu Bisa jadi nanti nanah atau dari air Yang keluar dari bibir itu Nempel ke pakan yang Yang dimakan kambing itu Nah nanti kalau Pakan yang dimakan kambing itu Akhirnya dimakan temannya Bisa jadi nanti Apa namanya Kropengnya itu menular Atau juga ketika minum Nah minum mulutnya otomatis kan Menyentuh air di bak minum itu ya Nah kalau nanti sisa minumnya Diminum kambing yang lain Nah kemungkinan Menularnya besar Pernah ada pengalaman Di kandang Bang J itu Langsung satu kandang itu Kena kropeng semua Kawannya Ya karena Bang J ketika itu Belum tahu solusinya Sehingga untungnya Setelah itu Bang J menemukan Cara mengatasinya Gudik pun sama kawannya Kena gudik Karena gudik itu juga Jenis Penyakit yang menular Biasanya kudik itu Karena gatel Kambing nanti akan Cendung menggosok-gosokkan Badannya Ke pagar kandang Sehingga dari Panggar kandang itu Mungkin Kutu Atau kumannya itu Nempel di panggar kandang Nah sehingga kambing Ketika nempel ke Pagar kandang itu Otomatis Si kutu Atau skabiesnya itu Bisa pindah Ke kambing yang lain Nah oke Untuk pengalaman Bang J Ketika kambing kena Kropeng Kropeng mulutnya itu Penebal Dan sampai bernana-nana Nah itu gampang sekali Ternyata obatnya Ini Kenapa Bang J bilang Gampang sekali Karena Bang J sudah praktekkan Dan berhasil Kawannya Caranya itu Cukup dengan Kita kasih Apa namanya Asam 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 Garam Lalu air Diaduk Kawannya Diaduk Kira-kira warnanya Agak kecoklatan Sudah bisa Dioleskan Kemulut yang Kena kropeng Nah pengalaman Bang J itu Paling lama itu Seminggu Kawannya Sudah sembuh Ketika itu Kambing Bang J Sudah Apa namanya Ada yang bernanah juga Tapi setelah Bang J Oleskan Sehari tiga kali ya Jadi dioles Pakai kuas Di mulutnya itu Alhamdulillah Kurang lebih Dalam waktu seminggu Sudah Sembuh Itu kalau yang Kena kropeng Kalau kena Gudik bagaimana Pengalaman Bang J Kalau kena Gudik Hanya di Bagian saja Misalkan di Bagian paha Atau di Bagian kaki Kena koreng di Bagian kaki Itu pernah Ada juga Yang Bang J Coba dengan Menggunakan Oli Sepertinya Kurang-kurang Bagus Nah Halnya Bang J Juga menggunakan Asam Dan Garam Tadi Bang J Oleskan Ke bagian Yang Gatel Itu Karena itu Kan perih Nanti Sehingga Kambing Tidak akan Menggarukkan Badannya Lagi Nah Kita gosok-gosok Saja Dengan kuas Dengan air Air asam Garam Dan air Yang sudah Diaduk Jadi coklat Tadi Warnanya Kita Kuaskan Ke bagian Kambing Ke bagian Badan kambing Yang terkena Koreng Itu kawan Yang terkena Koreng Lalu sekarang Masalahnya Bagaimana Kalau misalkan Kambing itu Sudah parah Nah ini kan Pertanyaan Dari sahabat itu Cara mengatasi Kambing yang Kena gudik Parah Nah Kalau sudah Parah Kawan Di pengalaman Kandang Jadi pengalaman Teman bang Itu Langsung Disuntik Dengan Namanya Itu Kalau tidak Salah Wormectin Jadi obat Suntik Memang Bagus Untuk Itu Biasanya Untuk Kambing Gudik Kena Kutu Kutuan Kambingnya Itu Sangat Bagus Dan Biasanya Memang Di Sebagian Belantik Kambing Itu Kawan Kalau Kambingnya Itu Ada Yang Kena Gudik Atau Banyak Kutunya Biasanya Langsung Disuntik Dengan Wormectin Disuntik Biasanya Disuntiknya Kalau Parah Itu Bisa Beberapa Kali Kawannya Jadi Kalau Yang Pertama Disuntik Saja Biasanya Nanti Bagian Bagian Yang Kena Gudik Itu Nanti Akan Rontok Akan Sembuh Nah Kalau Masih Belum Sembuh Bisa Disuntik Satu Sampai Dua Kali Tentu Kalau Belum Sembuh Bisa Tiga Kali Tergantung Dari Sembuh Tidaknya Kawannya Tapi Kalau Dalam Sekali Saja Sudah Sembuh Sudah Tidak 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 Usah Berkali Kali Nah Ini Kalau Sudah Parah Parah Itu Bagaimana Maksudnya Parah Itu Dalam Kategori Di Bagian Tubuh Itu Banyak Sekali Kawannya Di Bagian Tubuh Yang Kena Gudik Itu Banyak Misalkan Di Telinga Di Kepala Di Badan Di Perut Di Kaki Itu Parah Atau Kategori Parah Juga Misalkan Satu Kandang Itu Kena Terbaiknya Memang Harus Disuntik Dengan Obat Gudik Tadi Kawannya Kalau Untuk Pengobatan Pakai Uli Pakai Yang Lain Itu Sepertinya Kurang Maksimal Nah Yang Maksimal Memang Kita Suntik Pakai Warm Makin Tadi Oke Ini Dulu Solusi Dan Mohon Maaf Kalau Kurang Pas Solusinya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wargatuh